Intro Halo ketemu lagi dengan gue Lalu Tim Kloserlo Gadget and Ad BlackExperience.com Masih ingat dengan OPPO N1 Yang tahun lalu hadir dengan kamera putarnya Kali ini dengan saya ada OPPO N3 Suksesor dari OPPO N1 Yang juga sama-sama memiliki kamera putar Tapi tidak hanya fitur kamera putar Yang akan diandalkan oleh OPPO N3 kali ini Ada beberapa fitur lain yang Menjadi andalannya Ingin tahu apa saja fitur-fitur baru yang terdapat di OPPO N3 kali ini Let's check it out Ketika pertama kali Anda Memperhatikan OPPO N3 Bodinya yang bongsor, kokoh Dan sulit adalah kesan pertama Yang akan Anda dapatkan Cukup sulit untuk Anda yang bertangan kecil Mengoperasikan OPPO N3 dengan satu tangan Anda akan menemukan Jack audio 3,5mm Di bagian sisi kanan perangkat ini Yang berdampingan dengan Tombol volume Di bagian bawah Terdapat satu grill speaker yang tersibunyi Dan sebenarnya disini ada LED kekeperluan notifikasi Di sisi kiri ada Satu micro USB Untuk keperluan mengisi ulang daya baterai Dan transfer data Dan ada tombol power yang didampingi dengan slot Micro SIM Serta sekaligus micro SD Di bagian belakang Terdapat satu kamera utama berkekuatan 13MP Yang didampingi dengan dua LED flash Di bawah brand OPPO terdapat Fingerprint scanner Atau pemindai sidik jari Fitur yang unik dari OPPO N3 kali ini Juga ada dalam fingerprint scanner Atau pemindai sidik jari Ini membuat OPPO N3 cukup aman digunakan Karena tidak semua orang bisa mengakses OPPO N3 ini Kalau tidak terdaftar sidik jarinya Dalam perangkat ini Berbicara tentang layar dari OPPO N3 kali ini OPPO N3 mengusung layar sebesar 5,5 inci Dengan resolusi Full HD Yaitu 1080p OPPO N3 juga melapisi layarnya Dengan habisan Gorilla Glass 3 Ini membuatnya tahan dengan benturan dan gorisan ringan OPPO N3 tampil lebih cantik lagi Dengan ColorOS versi 2.0 Yang mereka buat sendiri Berdasarkan Android KitKat 4.4 Tentunya sebagai satu produk smartphone premium OPPO membenamkan performa hardware Yang cukup tinggi ke dalam OPPO N3 kali ini Prosesornya menggunakan Snapdragon 801 Akan tetapi Snapdragon 801 dalam OPPO N3 kali ini Berkecepatan 2,3 GHz Untuk melakukan kegiatan sehari-hari Atau menjalankan game berat sekalipun OPPO N3 tidak kewalahan sedikitpun Apalagi didukung dengan RAM sebesar 2 GB Dan memori internal sebesar 32 GB Didesain untuk performa yang tinggi OPPO N3 dibekali dengan baterai berkapasitas 3000 mAh Daya tahan baterai OPPO N3 ini cukup tinggi Apalagi memiliki power management yang baik Mengaktifkan mode super power saving Membuat OPPO N3 ini mampu bertahan 2 hari dalam pemakaian normal Fitur utama dalam OPPO N3 kali ini Masih ada dalam kamera utamanya Tidak hanya berresolusi 16 MP Kamera utama OPPO N3 juga mampu berputar secara otomatis Anda tinggal mengklik switch dalam aplikasi kamera bawaannya Maka kamera utama OPPO N3 mampu berputar Sebesar 260 derajat dari posisi awalnya Setelah mengulik lebih jauh tentang OPPO N3 kali ini Kami menemukan kekurangan dan kelebihan dari OPPO N3 Kekurangannya tidak banyak OPPO N3 tidak memberikan resolusi layar yang lebih besar yang diharapkan Akan tetapi OPPO N3 mampu menghadirkan satu performa hardware dan software yang sangat menjanjikan Tidak sekedar sebagai sebuah smartphone dengan kamera putar otomatis saja Peningkatan di sensor kamera yang lebih besar Dan penempatan fitur feature print juga satu nilai plus bagi OPPO N3 kali ini Banyak fitur yang bisa digali dari OPPO N3 juga Yang menjadi satu nilai tambah Dan membuatnya mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya Di kelas smartphone premium Itu tadi ulasan kami mengenai OPPO N3 Sampai ketemu lagi di Kursi-LogadgetNF BlackExperience.com berikutnya Gue Lalu and signing out Terima kasih telah menonton